Intro Senang gak sih kita ketemu lagi? Senang Senin sampai Sabtu jam 7 malam itu waktu-waktu yang sangat membahagiakan buat saya Karena aku bisa jumpa sama orang-orang yang kece seperti kamu-kamu Ya soalnya kan orang kece tuh harus ketemu sama orang yang kece juga ya Jadi enak gitu Selamat malam untuk yang lagi nonton Senang sekali bisa ketemu lagi Dan untuk yang belum bisa dapat acara ini lewat televisi atau TV berbayar ya Semoga bisa kasih tau temen-temennya Mungkin ada yang lagi ngobrol sama temen-temennya Kita belum bisa nonton Belum bisa nonton Sarah Sam Belum bisa nonton The Comment Belum bisa nonton acara-acara lain di net Dan bentar lagi juga akan ada Apa namanya Nets Academy Itu acara yang keren banget juga Ih sayang banget harus langsung download Bisa download aplikasinya App-nya bisa lewat App Store atau Play Store Atau bisa langsung masuk ke netmedia.co.id Dan jangan sampai kalah tren gitu loh Ketinggalan men Orang-orang udah nonton net masa belum Dan Nets Academy Itu akan ada hadir sebentar lagi Kalau kamu punya bakat untuk jadi seorang true entertainer Harus daftar dilatih langsung oleh Agnes Monica Keren Kamu saya yang pertama malam hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Sebetulnya aku mau berdoa sendiri Tapi aku minta bantuan kalian Kalian kan penonton setia seresehan kan Kita berdoa semoga dia tidak pakai sepatu tinggi Semoga dia hadir disini pakai sepatu flat Atau cat Atau nyeket Please Sofya Muller Aku jinjit dulu deh Mbak Sofia Mbak Sofia tuh kan sepertinya udah sering ketemu aku dulu-dulu ya Kamu tau kan aku tingginya cuma 178 Coba Tetap dia lebih tinggi dan aku pakai sepatu Udah dipakai lagi aja dan Mbak Sofia Silahkan dulu dipakai aja gak apa-apa Dipakai aja Sebelum aku nanya lebih lanjut Aku boleh gak sih nanya pertanyaan yang ini Yang La Coba dikemanain namanya Aku tuh bingung pas aku dikasih tau Kamu nanti wawancara Sofia Muller And I do follow your social media juga Namanya berubah Terus aku gini Kok namanya berubah? Boleh gak aku tanya itu? Boleh Oke Tapi jawab ya Boleh tanya tapi gue gak puncak Boleh Kenapa? Semua orang udah tau dengan La Coba? Biasa kan ibu ini sering Gak sering sih suka telpon orang Apa sih? Not psychics Tapi astrology Numerology Astronoma Pokoknya mereka yang punya kepintaran untuk Biasanya mereka bisa menyesuaikan dengan tanggal lahir kita Atau zodiac kita Nama atau apa Dengan apa namanya Fortune Keberhasilan kita nantinya Keberuntungan gitu ya Jam lahir gitu Terus Ya biasa kan kita lahir pada satu detik tertentu Itu bintangnya lagi itu 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 Dan kebetulan Semuanya yang dia bilang tuh emang masuk akal Dan banyak benar Kamu tuh seperti ini gini 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 Terus Terus pas liat lah Coba Dia langsung gitu Popos Sebentar Mungkin ada baiknya diganti Oh gitu? Gitu Tapi ini baru pertama kali ada orang yang bilang gitu Atau dulu sempet ada baru pertama kali? Karena gak sering juga Ini pertama kali pakai itu Terus Terus kepikiran punya ide aja Oke mungkin saatnya untuk switch Ke site yang lebih feminin Ke my mother's family Oh itu nama dari ibu ya Aku tadi nyebutnya benar gak sih prononusnya? Ya Gimana? Muller Kok beda tadi aku Muller Aku tadi Muller 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 kan ejaan Inggris Kalau ini kan karena Jerman kita bilang Muller 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 Sofia Muller Muller ya Oke Tapi dia lebih kece kalau pas nyebutnya ya Aku kayak rada maksa ya Oke Tapi benernya gak apa-apa dipakai lagi Kalau udah dulu kita sama kok rata Jadi gak masalah dengan ketinggian Enggak abis teddy soalnya Tapi bener gak setelah mengganti nama belakang Berasa ada perubahan dalam keberuntungan dalam hal-hal lain dalam kehidupan? Tapi emang susah sih gitu Kita punya nama yang udah begitu attach sama diri kita Semua orang udah bilang it's a brand Ya it's like almost a brand gitu Untuk berubah gak gampang juga gitu loh gitu Bukan hanya Kayaknya lebih gampang media yang terima daripada Diri sendiri Diri sendiri gitu Kadang-kadang Sofia Muller masih kayak gini Oke Get it but I like Sofia Lachuba better Iya dan semua orang apalagi pas balik dari Indonesia kan Semua orang udah tahunya itu gitu kan Jadi sekarang kalau yang bilang Sofia Muller oke Sofia Lachuba oke Oke aja Jadi yang ya ini aja Jadi sekarang sudah disini terus ya Sudah gak balik disana Masih bolak-balik masih ada apartemen disana gitu Oke Masih bolak-balik tapi karena sibuk dengan si produksi satu ini Nah produksi bicara soal produksi ini Jadi ini ada artikelnya nih Jadi sutradara Sutradara juga Jadi produser juga Enggak Enggak Produser Jadi produser sebetulnya Sudradaranya Nugros Sofia Muller atau Muller Muller Lachuba Gandeng bekas suami katanya Say say Kerja barengnya say Gitu gak Gak pake say Eh tapi katanya ngajak Ngajak dua-duanya bener gak Yang diajak bersama siapa nih Awalnya emang ngajak Indra dulu Karena Kepikiran ini langsung kepikiran Indra Mungkin karena ada Eva disitunya Terus Ini project pertama Jadi Maunya Bekerja sama-sama orang yang Yang udah comfortable Dan untuk musik kan dari dulu Emang selalu sama Indra Udah lama gak nih Dan Indra udah lama gak bikin pop Oke Udah lama gak bikin musik Buat film juga Jadi Menurut Aku sih ini Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang ini Jadi langsung kepikiran Indra Manyanya malu-malu banget Takut Oh enggak I'm not doing that anymore Gitu kan Tapi ternyata oke Tapi ternyata oke Dan ini juga Mungkin karena Eva juga Eva terlibat disitu juga Ikut main juga ya Iya Dia jadi Adriananya Oke Tapi ribet gak jadi produser itu Ribet gak Is it something new kan Maksudnya sesuatu kan Yang baru gitu Tapi seru Jadi bos lah gitu Oh ini gak mau Ini mau Ini oke Gitu ya Tapi ya Kamu gak ditapun ya Aku waktunya Sempat ada miss Ada miss ko Ada miss ko Masih banyak Tapi ini udah mau rilis gitu Masih banyak Oh masih ada produksi lain lagi Masih So you are now a producer Sekarang Iya kebetulan ini juga Karena kebuka dengan Visi lintas film ini Yang kebetulan punya temen Dan dia nanya Sof mau Mau jadi produser gak Dan ini waktu itu Minggu depan udah harus balik lagi nih ke LA Pada saat itu Pada saat itu Dimana ditawarin Minggu depannya udah harus balik lagi ke LA Orang Manu masih di LA waktu itu Oh iya Dan Michael juga di LA Jadi yang Yang gini Dan biasanya Kalau mendapat satu tawaran Atau pertanyaan Atau sesuatu yang begitu Gue yang Tunggu sehari ya Iya harus mikir dulu gitu kan Biasanya sih gak mau mikir Biasanya Gue percaya kalau Oke Apa nih jawabannya Kasih jawabannya besok Siapapun itu gitu Oke Biasanya besoknya dapet jawaban Ada jawaban Tiba-tiba Oke I'll do it gitu Telfon Michael nih Aku dapet tawaran Kalau Kalau ditolak sayang banget Oke do it Katanya gitu Ntar bawa Manu deh Ke Jakarta gitu Jadi my life is about changes A lot of changes That's good Tapi pokoknya Kita tunggu di Oktober nih ya Produksinya akan rilis Dan aku tunggulah tawaran berikutnya Soalnya kan kita friend gitu Mungkin kalau friend kan Ya maksudnya ya Pikirin aja gitu Aku bagusnya buat apa gitu Kalau friend kan tolong ya Iya dong Kalau friend tuh saling tolong menolong gitu loh Tapi di Kalau menolong kan bayar ya Aku dibayar kan Kalau aku main film Eh kita main truth or dare ya Oh God Oke truth or dare Gak gampang kok And I'm sure ini sebetulnya Hukuman-hukumannya Tapi kayaknya Seseorang seperti Mbak Sofia Pake apapun Kayaknya akan gorgeous banget Aku pernah pake ini Oh my God Ini untuk kepala gitu Oke silahkan pilih Truth or dare Pilih Truth or dare Truth 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 Ini nih truth Siapa mantan suami yang lebih sering kebawa mimpi Eh aku Gue gak pernah inget mimpi Masa sih Aku suka mimpiin mantan suami aku Soalnya anak aku mirip banget sama dia Jadi tiap mau tidur kalo ngeliat-ngeliat kebawa mimpi Gak ada Gak ada yang kebawa mimpi Gak ada yang kebawa mimpi Kalau sekarang NgOr ini yang sering dimimpi Gak ada Gak ada yang sering kebawa mimpi Pake kepang kotaknya Oke, berikutnya Truth or dare Satu lagi? Satu lagi? Der? Mau der? Truth? Hah? Truth sama der? Abis truth aku pake der Truth atau der? Dengerin ya Kalo gak oke gua pake ini nih Setuju gak kalo Efasilia sama Adipati Dolken? Kalo dia pacaran Kok dia masih keren? Coba kalo aku pake ini keren gak? Coba tuker-tuker kalo Mas Abi pake ini keren gak? Setuju gak kalo Efasilia Berpacaran dengan Adipati? Setuju dong Setuju? Gak masalah Kok dia masih cantik ya? Kok aku gak acar? Hei Ini apa sih sebenernya ini? Itu itu jidat kayak gini tapi You still look good Kok aku kayak gini? Gini nih kalo gak ada Jerman-Jermannya Ini parung punnya sama Gang ajit soalnya aku Coba kamu pake itu Dia keren semua ya Oke jadi setuju ya kalo Eva pacaran sama Adipati Karena dia manis ya Jadi gak ada masalah Tuh kece juga Oke Coba liat Coba liat Gak harus gini nih Ada apa salahnya dengan aku ya? Oke Jangan kemana-mana ya Kita masih ngobrol-ngobrol sama Sofia Mulir Tetap Tetap disara sehat Ini satu tantangan ya Untuk tim kreatif Sarah Sehan ya Tolong kalo bintang tamunya sekece ini ya Tolong untuk Apa namanya? Siapin properti hukuman-hukuman Yang bikin dia keliatan Gak keren banget gitu loh Habisnya Ya maksudnya I make up remove Gak juga Aku suka liat kau di Instagram Atau apa kalo abis yoga Atau apa gitu Itu kan satu pake filter Alah iya tapi kan Filternya 8 lapis Oh iya? Oh filternya apa aja sih Kasih aku nanti cantekannya Biar aku juga keliatan kayak Seorang Mbak Sofia gitu Kece banget Tapi kalo kita liat karakternya Atau pembawaannya gitu ya Tenang gitu ya Kan gak pernah marah Kalo marah Enggalah Teriak-teriak gitu gak sih Ini semua efek dari yoga Atau memang bawaan dari dulu sih? Memang tenang gitu ya? Dia ngeri banget Tenang apa poses nih? Tiba-tiba gitu sih Tiba-tiba gitu Tiba-tiba kelamaan mikir Gak tau sih kayak gini-gini aja Yoga cuma Sejak yoga lebih Lebih ekspresif Sejak yoga justru Sejak yoga justru lebih ekspresif Iya Justru lebih Lebih berani mengutarak Dulu suka Nyimpen? Nyimpen Oh kalo ada apa-apa disimpen Eva juga gitu Sejak di Amerika Dia jadi berani Jadi lebih mengutarakan pendapat Dia lebih Lebih open gitu ya Lebih open Kalo Eva tuh sekarang Ngomongnya udah berapa sih? 20 Udah 20? Oh my god, Eva tuh beda 4 tahun sama aku Oh my god, aku manggilnya Tante Sofie Bo Boleh ya? Iya Tante ini dia Emang bisa bool Tapi kalo ngeliat wajahnya Eva ya Mamahnya banget ya Perpaduan lah pastinya Cuman gorgeous banget Dan keliatan ini kompak banget ya Sangat dekat Hubungan sangat dekat Kayaknya kalo Apa namanya? Kadang-kadang karena terlalu dekat Jadi hubungan antara ibu dan anak Kagak rancu gitu Jadi lebih kayak temen? Jadi lebih kayak temen Kayak sahabat Jadi sendiri ribut gak? Ya ada Pasti ribut gitu Cuman dia Dia Anaknya baik Anaknya ngalah sama mamahnya Dia gak rebellious Dia gak kayak ibunya Dia gak rebel Kalo aku dulu Rebellious Oh ibunya lebih rebellious ya Kalo dia enggak gitu Lebih nurut Karena emang gak ada alusan Untuk rebellious Sarah Oh gitu Tapi Kalo misalnya masalah dating Pasti kan 20 udah date Udah punya kekasih Atau apa Dia juga pasti terbuka Ya Ada gak saat-saat Pernah gak ada saat Dimana Mbak Sofia bilang Enggak Mama gak setuju Gitu misalnya Enggak sih Enggak pernah Jadi Dukung aja Kebetulan Kebetulan dia memilih lingkungan Gitu Yang 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 bertanggung jawab Orang-orangnya Gitu anak-anaknya Gitu Dia lebih kayak Bapaknya atau kayak ibunya sih Kalo musik pasti Karena ayahnya ya Pengaruh dari Tapi dua-duanya ini ada Dua-duanya sih Dia anaknya keras sekali Gitu Terus kadang-kadang Iya emang kayak bapaknya Gitu terus Tiem-tiem Tapi kan gue keras juga Sama aja ya Sama aja gitu Ini ada artikel nih Soal No comment Gitu ya No comment Tapi Seberapa sering sih Dia curhat Kalo lagi di kesempatan Selalu curhat Atau Kadang-kadang dia simpen sendiri And then you find out From other people Atau gimana Tergantung moodnya Anaknya mood-moodan Karena Virgo kali ya Kalo lagi Kalo ditanya dia bilang I'm okay Gitu tapi ya Sebagian kita tau Gitu ada sesuatu gitu Kalo dia gak mau bilang Ya tunggu nanti Nanti tunggu celah lagi Mungkin bisa kasih masukan juga Untuk ibu-ibu yang lagi nonton disini Atau bapak-bapak ya Yang apa namanya Yang anaknya juga mulai Dewasa Gimana caranya soalnya Kayak aku juga Anaknya masih 9 tahun Tapi kadang-kadang kita susah-susah Gimana nih Pengen deket Tapi kalo so deket Anaknya malah begini Tapi kalo kita so ngawasin dari jauh Nanti dia juga jadi Gimana Enaknya gimana sih Enaknya jadi seorang ibu Kita akan tau sendiri kok Pasti Otomatik Otomatik Karena mutmutan kan Anak kita kan mutmutan gitu Kadang-kadang kalo dia gak mau Gak mau ditanya ya Mau 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 di torture saya kayak apa juga Dia gak akan ngomong gitu Itu Anak-anakku ya Manu juga begitu Jadi kita harus tunggu aja Tunggu aja kali ya Jadi ya tunggu aja deh gitu Kebetulan di Ya suka lah baca buku Soal perkembangan anak Teenager apa Emang mereka bilang kalo cari celah tuh Malem Pas lagi mau tidur Dateng lah ke kamarnya Oh gitu Leha-leha gitu Terus-terus gimana gitu Karena mereka paling ngerileks disitu tuh Oh iya ya Kata gitu Atau pas makan malem Pas dinner Jadi harus ada waktu untuk kita Jangan lagi rileks aja gitu Oke Aku pengen nanya nih Sama Mbak Sofia nih Kalo misalnya ada kejadian suatu saat Misalnya Eva diajak menikah gitu ya Terus Kira-kira bagaimana Coba kita boleh Acting sedikit boleh ya Aku jadi Eva Sana kan aku mirip banget kan Bedanya cuma 4 tahun Hei Gak boleh komplain ya Ntar gak dikasih nasi kotak Sini sayang Kamu jadi Calon suami aku Minta Minta ke mami Minta ke mami mau nikah Siltanya aku masih SMP kelas 3 ya Jangan diliat pinggul ke bawah ya SMP kelas 3 gak mungkin Langsung aja Iya langsung aja Besok udah episode beda Komisi Tante No Saya boleh Ngelamar Si Eva enggak Tadi kan setuju Iya Mami jadi abis pulang les Balet nanti Kita mau langsung nikah Di kantin sekolah Mami Boleh gak Mami Tanya ayah Tanya ayah Tanya ayah Itu jawaban paling aman Tanya ayah Terima kasih Silahkan Tanya ayah Tanya daddy Iya iya Aku juga suka gitu Kalau rajatnya gini Ibu-ibu gini gak Tanya ayah Itu gampang ya Tanya daddy deh Tanya daddy Tanya ayah Nanti baru kita rembukan gitu ya Kita ngobrol yuk Sama seseorang yang mungkin bisa Menjawab beberapa pertanyaan Mengenai Mbak Sofia Halo Halo Hai Eva Hai Apa kabar Baik Terima kasih Apa kabar Aku baik Eva Kamu lagi Sibuk gak Kamu lagi ngapain sekarang Aku lagi Baca Lagi baca Aku pengen tau dong Sekompak apa sih Kamu sama Manggilnya Mama Or Mami Tergantung Mama Hai baby Ngapain Kamu Tiap hari ketemu dong Iya Oke tiap hari ketemu Tiap hari ngobrol gak Tiap hari ngobrol-ngobrol gak Banyak waktu gak ketemunya Oh Kadang-kadang Ya kalau Salah satu Ada waktu ya pasti ngobrol Pasti ngobrol Pasti ngobrol Apa-apa aja Mama itu Menurut kamu Kalau kita kan ngeliatnya Seorang Sofia itu yang Tenang banget Pembawaannya Gitu ya So sophisticated So sophisticated So sophisticated Gitu She can Overcome anything Keliatannya Kalau dari luarnya semuanya begitu Kalau yang kamu lihat Galak gak Suka marah gak sih Itu yang pengen kita tahu Kayaknya Semua orang tua ada galaknya ya Itu diplomat sekali ya Diplomatis sekali ya jawabnya Kamu inget gak Ajarannya gak bener Pernah suatu saat kamu Dimarahin yang parah banget sama Mama apa Mungkin waktu kecil atau apa Ya pasti pernah lah But Aku masih kecil Probably something stupid that I did Didn't like Terus dibentar Ngapain-ngapain Cuman gak sih Gak pernah Ya Gak sih Mama gak galak kok Gak pernah digalak Disetrap-setrap gitu gak Disetrap Disetrap sih gak Kena semprot ya Kena semprot Kena semprot Kalau Kalau nyemprot Emang seorang Mama Sofia bisa nyemprot ya Kalau nyemprot pakai bahasa Jerman apa bahasa Indonesia bahasa Inggris Paling waktu ini Paling kalau lagi jalan Waktu kecil Kalau udah mulai bawel di belakang Berhenti Turun Oh digituin Eva kamu digituin Bisa gitu kan Sama ini Cuman kan cuman bercanda Iya gak diturunin Tapi yang aku pengen nanya Kemarin kamu terlibat di produksi bersama dengan Mama gitu ya Mama jadi produsernya Itu susah gak kerjasama dengan dia? Enggak sih Kita I mean Di lokasi hubungannya sangat profesional Ya kadang-kadang Mama ada masukan Kadang-kadang aku gak setuju But She's the producer after all Jadi Kebanyakan gak mau turutin Kebanyakan gak mau turutin Kebanyakan Jadi kalaupun argumen-argumen sehat ya Gak sampe Tentrum gitu ya Gak apa Kita We always have Good chemistry See Jadi Gak ada masalah sama sekali Oke Well thank you Eva It's nice to welcome to you Thank you Thank you Hi baby I miss you Lucu Lucu banget sih Tadi juga aku ngeliat sama yang kecil Mau pisah dikit aja sebentar di ruang di green room gitu Kayaknya pelukannya Oh Padahal abis ini pulang juga Abis ini pulang juga Emang gitu ya Dia kayaknya Lengket banget gitu ya Aku pengen Yang nomor 2 Dia lebih drama queen Oh dia drama queen Kalau Eva gak Kalau Eva lebih santai gitu ya Oke Mas Sofia thank you so much udah ngobrol-ngobrol kesini Thank you Sarah Thank you for having me Sukses untuk filmnya nanti rilis October ya Ya Oke Sukses Aku pengen nonton Jadi nanti aku pasti nonton Oktober akhir awal atau apa Akhir Oktober Akhir Oktober Okay Thank you Thanks Sofia for coming Dan Masih ada kamu yang lain Jadi jangan kemana-mana Tukar disini di Sarah Sehan